Amerika Selatan dikenal sebagai penghasil pemain sepak bola terbaik di dunia. Namun pelan-pelan mereka juga mulai mencetak pelatih berkualitas yang memberi kejayaan bagi tim yang ditanganinya. Dan belakangan muncul sebuah fenomena baru, di mana pelatih asal Argentina mendominasi negara-negara Amerika Selatan. Dari 10 negara yang berkompetisi di kualifikasi Conmobile untuk Piala Dunia FIFA 2026, 7 diantaranya ditangani pelatih asal Argentina. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan pengaruh dan prestisan negara yang telah memenangkan 3 Piala Dunia dan 15 gelar Copa Amerika. Negara yang telah melahirkan legenda seperti Diego Maradona, Lionel Messi, dan Alfredo Di Stefano. Dan ke depan tampaknya bakal mencetak lagi calon-calon pelatih terbaik sepanjang masa. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sejarah sukses pelatih Argentina dari masa-masa awal sepak bola dimulai ketika para parentis seperti Gilermo Stabile dan Jose Maria Minela membuat jejak mereka dipentas domestik dan internasional. Stabile membawa Argentina juara Copa Amerika 6 kali pada 1941-1957. Sementara itu, Minela membawa River Plate ke era tersuksesnya. Dimana pada 1952 dan 1957, mereka memenangkan 5 gelar Liga dalam 6 tahun. Ketika melatih timnas Argentina pada 1964-1965, dia juga memenangkan turnamen Taka Das Nacos di Brazil pada 1964. Pada dekade-dekade berikutnya, semakin banyak para pelatih Argentina yang berkelana ke seluruh benua. Membawa pengetahuan taktis, semangat, dan karisma mereka ke berbagai tim dan budaya. Beberapa di antaranya yang paling sukses adalah Cesar Luis Menotti, yang memenangkan Piala Dunia bersama Argentina pada 1978 dan kemudian melatih timnas Meksiko serta berbagai klub di Eropa dan Amerika Selatan. Carlos Bilardo yang juga membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 kemudian melatih timnas Libya dan Guatemala. Begitu juga klub-klub top Eropa hingga Amerika Selatan. Alfio Basile yang mengangkat dua Piala Copa Amerika bersama Argentina dan juga melatih klub Eropa serta Amerika Selatan. Hingga Marcelo Bielsa yang memimpin Argentina meraih medali emas Olimpiada pada tahun 2004 juga menangani Chile dan kini Uruguay. Generasi pelatih Argentina saat ini di Amerika Selatan bisa dibilang merupakan generasi yang paling beragam dan berbakat. Mulai pelatih muda seperti Lionel Scaloni yang membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia ketiga mereka pada 2022 setelah mengalahkan Perancis di final. Marcelo Bielsa yang mengambil alih Uruguay setelah penampilan mengecewakan mereka di Piala Dunia terakhir kini gak terkalahkan di lima pertandingan terakhirnya. Meraih empat kemenangan beruntun termasuk kemenangan di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Chile. Chile sendiri juga dilatih seorang pelatih Argentina, Eduardo Berizzo yang sebelumnya juga gak terkalahkan di lima pertandingan memenangkan tiga di antaranya. Sedangkan Colombia yang menunjuk neskor Lorenzo yang juga orang Argentina menjadi pelatih pada Juni 2022 sampai sekarang masih belum terkalahkan memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan termasuk mengalahkan Jerman hingga Jepang. Sedangkan nama Argentina lain yang juga bertugas melatih negara kan mebol adalah Gustavo Costas di Bolivia, Gilermo Barros Celote di Paraguay hingga Fernando Batista di Venezuela yang cukup mencuri perhatian dengan gaya menyerangnya. Para pelatih ini memiliki beberapa sifat yang sama yang membuat mereka menonjol dari para pelatih lainnya. Mereka semua adalah murid dari sepak bola itu sendiri yang terus mempelajari dan mengenalisis lawan serta pemain mereka sendiri. Mereka semua adalah inovator yang bersedia bereksperimen dengan berbagai formasi, taktik, dan strategi. Mereka semua adalah motivator yang mampu menginspirasi dan menantang para pemain mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan mereka semua adalah para pemenang yang haus akan kesuksesan dan kejayaan. Namun menjadi pelatih Argentina di Amerika Selatan bukanlah tugas yang mudah. Mereka menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang menguji kemampuan serta ketangguhan mereka. Mereka harus berurusan dengan perbedaan budaya, kendala bahasa, masalah politik, tekanan media, ekspektasi para penggemar, dan lingkungan yang tergadang tidak bersahabat. Mereka harus beradaptasi dengan berbagai tingkat infrastruktur, sumber daya, kualitas, dan profesionalisme. Mereka harus bersaing dengan para pesaing yang memiliki talenta yang sama atau malah lebih berbakat dari mereka. Seperti Fernando Diniz yang melatih Brazil, Juan Reynoso yang melatih Peru, dan Felix Sanchez Bas yang melatih Ecuador. Mereka juga harus berhadapan dengan tututan dan tanggung jawab untuk mewakili sebuah negara yang bukan negara mereka sendiri. Mereka harus memenangkan respect dan kepercayaan dari para pemain, staff, serta pendukung mereka. Mereka harus menyeimbangkan kesetiaan mereka terhadap tanah air dengan komitmen mereka terhadap negara yang mereka bela. Mereka juga harus mengatasi kritik dan perbandingan yang pasti muncul dari rekan senegara di negara asalnya. Tapi terlepas dari tantangan-tantangan ini, para pelatih Argentina di Amerika Selatan telah membuktikan diri mereka sebagai duta besar yang layak bagi budaya sepak bola negara mereka. Mereka telah berkontribusi pada perkembangan dan pertumbuhan sepak bola di benua ini, menyebarkan ide, nilai, dan filosofi mereka. Mereka telah memperkaya keragaman dan kualitas sepak bola Amerika Selatan, menambahkan warna dan cita rasa baru ke dalam tradisi yang kaya. Mereka telah menciptakan momen-momen yang tidak terlupakan dan prestasi yang akan dikenang dari generasi ke generasi. Mereka juga telah membuat warisan abadi bagi para penerusnya. Mereka telah membuka pintu dan kesempatan bagi para pelatih Argentina lainnya yang bercita-cita untuk mengikuti jejak mereka. Mereka telah menetapkan standar dan ekspektasi yang tinggi untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka telah menunjukkan bahwa menjadi pelatih Argentina di Amerika Selatan bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga sebuah kehormatan.